Ya pemirsa ratusan kerbau di wilayah Tabir dan Tabir Ulu mati mendadak. Hal ini menurut Dinas Paternakan dan Perkebunan Merangin karena terserang penyakit SE atau ngorok. Warga kecamatan Tabir dan Tabir Ulu dalam sempatkan terakhir dihebukkan dengan banyaknya ternak kerbau yang tiba-tiba mati mendadak. Bahkan kejadian ini sudah dilaporkan ke instansi terkait untuk dilakukan tindakan cepat agar kematian ternak kerbau dapat diatasi. Berdasarkan laporan dan data yang diterima Dinas Paternakan dan Perkebunan Merangin, setidaknya ada 120 ekor kerbau yang mati. Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan, penyebab kematian ratusan kerbau tersebut akibat terserang penyakit SE atau yang dikenal dengan penyakit ngorok. Itu kami dapat laporan dari bagian masyarakat mengatakan bahwa ada beberapa ternak mati di Ternak Kerbau, di Tabir Ululu. Tepatnya pertama kali ada di desa Pulau Aro. Di Pulau Aro itu kami langsung tanggapi turun ke TKP untuk melihat sejauh mana kebenaran tentang kematian di Ternak Kerbau tersebut. Setelah kami datang ke desa Pulau Aro memang terjadi kematian. Untuk menanggulangi penyakit ngorok yang telah mewabah di kecamatan Tabir dan Tabir Ulu ini, pihak Dinas Paternakan dan Perkebunan Merangin terus melakukan vaksinasi terhadap ternak. Dan ternak yang telah diserang penyakit ngorok sedang dilakukan upaya penyembuhan. Riko Saputra, Cek TV, melaporkan.